Seorang copet di Masjid Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat tertangkap basah saat melakukan aksinya. Demi melancarkan aksinya, dia menyamar menjadi uhti dengan mengenakan hijab panjang. Namun sayangnya, penyamaran itu ketahuan. Mencopet itu kepergok saat melancarkan aksinya. Video penangkapan wanita tersebut ramai di media sosial TikTok, Ed Kurniawan memperlihatkan copet itu mengenakan pakaian gamis dan jilbab panjang. Saat ditangkap, pencopet tersebut santai merokok di depan petugas. Pengunggah mengatakan bukan hanya merokok, wanita itu juga memiliki tato di tubuhnya. Bahkan pengunggah menyebut wanita itu siluman lantaran berpura-pura menjadi wanita muslimah. Disebutkan wanita muda yang tertangkap basah mencopet itu masih berusia sekira 22 tahun. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui bagaimana kronologi copet bisa tertangkap di Masjid Al-Jabbar. Diberitakan sebelumnya, aksi copet juga sempat beberapa kali terekam CCTV di lingkungan Masjid Al-Jabbar sejak 30 Desember 2022. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website bangkapos di bangkapos.com dan posbelitung.co Intro